Intro Beberapa waktu lalu jagat media sosial geger Penyebabnya adalah sebuah berita masuk Islamnya Direktur Utama Bang Mas Pion Namanya Herman Halim, keturunan Tionghoa Indonesia Saking hebohnya, wakil presiden waktu itu, Yusuf Kalla Sempat menelpon Alim Markus, presiden direktur dari Mas Pion Group Guna menanyakan kebenaran berita tersebut Saya juga kaget kok sampai Pak JK menanyakan informasi ini Kata Herman kepada globalnews.co.id Terlepas dari semua itu, kisah Herman Halim menjadi mu'alaf cukup menarik untuk kita simak Mantan ketua harian Yayasan Haji Muhammad Cengho Indonesia ini Mempunyai perjalanan panjang dalam memeluk agama Islam Sebelum masuk Islam, Herman sempat beberapa kali pindah agama Baru pada 27 Agustus 2004, Herman Halim bulat mengucapkan dua kalimat syahadat Saya bersyahadat di Masjid Cengho Surabaya, disaksikan teman-teman Baik di PT maupun Yayasan Haji Muhammad Cengho Indonesia Katanya, Alim Markus, kata Herman, sempat memberikan selamat setelah dia bersyahadat Yang aneh, saat bersyahadat, Herman tidak disertai dengan keluarganya Saya berangkat ke Masjid Cengho sendirian Ujarnya, saat ditanya tentang tanggapan keluarga, Herman menerangkan bahwa pihak keluarga Sebenarnya mengkritik, namun tidak berani secara frontal Mungkin karena saya saudara tertua ya, jadi mereka segan dengan saya Ungkap Herman, Herman menegaskan sekarang keluarga dan saudaranya rukun-rukun saja Dalam beragama, Herman tidak mau cuma ikut-ikutan Dia menghayati dan berusaha menjalankan perintah agama dengan sungguh-sungguh Hanya saja, kalau menemukan hal yang kurang masuk akal, dia pasti merenungkannya Dia selalu mencari dan terus mencari kebenaran hakiki itu Dan akhirnya, dia menemukannya di Islam Di agama Islam inilah, saya tak menemukan hal yang meragukan tegasnya Semua segi kehidupan diatur dengan baik dalam Islam Saya mantap memilih Islam dan hingga kini saya sangat mempercayai kebenaran Islam Katanya lagi, apa yang membuat Herman begitu yakin terhadap kebenaran Islam? Sebelum menyaksikan video ini lebih lanjut, izinkan mitra kami lewat sejenak Sebaik-baik umatku adalah pada masaku Kemudian orang-orang yang setelah mereka Lalu orang-orang yang setelah mereka Riwayat Bukhari Alhamdulillah, penerbit Darul Hak kembali hadir menyajikan buku-buku unggulan kami Berjudul Para Sahabat Nabi Para Sohabiat Nabi Dan Para Tabiin Buku ini menceritakan kisah perjuangan, pengorbanan, dan keteladanan 47 Sahabat Nabi 25 Sohabiat Dan 37 Tabiin Herman mengenal Islam dari kesukaannya membaca buku-buku agama Saya memang senang membaca segala buku agama Mulai dari agama Buddha, Konghucu, Kristen, dan juga Islam Begitu kata pemilik nama Lim Xiaoming itu Namun rupanya ada peran anak dalam proses hijrah Herman Saya mengenal Islam lebih banyak setelah Andrew menerangkan kepada saya dan keluarga Tentang ajaran Islam sesungguhnya Ujarnya Herman dikaruniai dua anak Andrew adalah anak kedua Dan ia lebih dulu bersyahadat Awalnya Herman kaget atas keislaman Andrew Herman sempat bertanya kepada Andrew Apa perbedaannya dengan agama yang kamu yakin selama ini? Andrew menjawab Saya pernah mencoba mengeluk beberapa agama Namun Islam lah yang membuat saya lebih tenang dan pas Dan saya lebih gampang menangkap ajaran Islam daripada yang lain Herman merasa heran dengan kemampuan Andrew dalam memahami Islam Sebab sejak kecil dia itu tinggal di Australia Kata Herman Namun ia begitu fasih saat menerangkan ajaran Islam Dalam menjelaskan Islam itu Masih kata Herman Andrew membawa Al-Quran dan Injil Ia membandingkan antara ayat per ayat Bahkan beberapa dari paman dan bibinya tidak bisa menyelah Dan juga menjawab pertanyaan Andrew Terang Herman Dari pertemuan antara Andrew dan keluarga yang juga dihadiri oleh Herman itulah Akhirnya wacana tentang kebenaran Islam mulai terungkap Sejak itu saya jadi tekun belajar Islam Saya baca Al-Quran yang terjemahan dari bahasa Inggris dan Tionghoa Saya terus mencari apa yang dikatakan Andrew Terang Herman Sebagai ayah Herman tahu betul watak anaknya Andrew Ia bukan tipe orang yang mudah percaya dengan sesuatu Untuk percaya dan yakin biasanya sudah melalui penelitian dan perbandingan antara baik dan buruknya Terangnya, makanya Herman yakin bahwa apa yang diyakini anaknya adalah suatu kebenaran Herman mengaku lebih tenang batinnya setelah mengucapkan dua kalimat syahadat Pertama kali saya melaksanakan sholat, hati saya rasanya tentram dan damai Tidak pernah saya merasakan hal seperti ini sebelumnya Meski saya tidak fasih cara melafalkan Arabnya Namun saya tahu arti bahasa Indonesia-nya Paparnya sembari memejamkan mata Saat sholat, hati saya damai Sehingga bisa melepas kejenuhan dan stres saat bekerja Saya lebih mantap dalam mengerjakan tugas-tugas kerja Tambahnya, kita doakan semoga Allah SWT menguatkan keislaman dan keimanan kuherman halim Amin, Allahumma amin Wallahu'anam bisawab Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Terima kasih telah menonton!